Intro Yo Senakama, selamat datang di Love Tale Anime Akhirnya versi bajak laut dari Mawan Peace Chapter 2014 rilis juga Namun sayangnya masih berbahasa Ikeh Ikeh Kimochi Mawan Peace Chapter 2014 mendapatkan judul Life's Lucy Actor Atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kehidupan sang aktor kelas 3 Yap, aktor yang dimaksud disini tentu saja si impostor Kanjuro Mawan Peace Chapter 2014 mendapatkan jatah cover page Dimana Oda Sensei menggambarkan Lao yang sedang membaca sebuah teka-teki Yang berjudul Try and Catch a Tiger in the Painting Namun di belakang Lao diperlihatkan lukisan harimau yang ada di dalam buku menjadi hidup Dan saat ini sedang mengawasinya Mawan Peace Chapter 2014 diawali dengan memperlihatkan kondisi Kaido di atap Onigashima Dia berkata jika Luffy memang bisa melapisi serangannya dengan Hausoku Haki Namun dia masih belum bisa menguasainya dengan baik Di sisi lain diperlihatkan Luffy yang terjatuh ke dalam laut Dan Kaido memperhatikan Luffy untuk memastikan kemenangannya Kaido pun mendemonstrasikan bagaimana Luffy kehabisan Haki miliknya GOMU GOMU NO LALU APA ZONG CHOROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR Nah, bagaimana Kaido bisa mengetahui informasi mengenai sosok bocah Girang, apalagi dia mengatakan jika Luffy juga tidak mampu. Itu artinya Kaido sebelumnya juga sudah bertemu dengan orang yang memiliki potensi untuk menjadi sosok Joy Boy. Siapakah dia? Mantan kaptennya dulu, si Roti Sobek atau Goldie Roger? Dan sepertinya Kaido mengetahui informasi mengenai Joy Boy dari si Roti Sobek. Karena Sebek sempat ingin membumi hanguskan para Tenryubito saat di God Valley, sepertinya dia tahu banyak hal mengenai sejarah pada abad kekosongan. Di sela-sela euforianya, tiba-tiba Bohuang menghubungi Kaido dan melaporkan jika Momonosuke telah berhasil dia temukan. Kaido pun mengatakan pada Bohuang jika dia akan langsung pergi ke tempat Momonosuke berada. Selain itu Kaido juga memerintahkan kepada Bohuang untuk membuatkan pengumuman ke seisi pulau Onigashima. Sin kemudian berpindah ke lantai 3 kastil milik Kaido. Terlihat Yamato sedang berlari menuju atap Onigashima sambil menghajar para kroco yang mencoba menghalanginya. Sedangkan di loteng lantai 1 kastil, Momonosuke terlihat membaca jurnal perjalanan milik ayahnya. Dan berkata pada Shinobu, jika dirinya benar-benar tidak boleh mati. Shinobu kebingungan mendengar perkataan dari Momo dan berkata jika Momonosuke memang tidak boleh mati. Namun tiba-tiba Momonosuke mendengarkan suara-suara goib yang menyebabkan kepalanya sampai sakit. Dia pun berteriak, apa yang terjadi? Suara siapakah ini? Apakah suara yang didengar oleh Momo adalah suara dari Zunisa atau makhluk lain yang masih misterius karena Momo tak mengenali suara tersebut? Zunisa sepertinya memang berada di Wano Kuni karena dia mengantarkan para suku Ming sekaligus kru topi jerami ke Wano. Nah, disini terdapat korelasi menarik antara kemampuan Voice of All Things milik Momo dengan pernyataannya jika dia sama sekali tak boleh mati. Apakah Momonosuke termasuk salah satu dari Ancient Weapons sama seperti Shirahoshi karena memiliki kemampuan yang sama untuk mengendalikan binatang-binatang jumbo? Namun Momo memiliki spesialisasi untuk mengendalikan binatang darat. Apakah Momo adalah Uranus? Scene kemudian berpindah ke panggung utama kastil milik Kaido. Chopper terlihat masih bertarung melawan Queen. Chopper meremas leher Queen dan membantingnya ke tanah. Namun Queen baik-baik saja dan malah tertawa. Di sisi lain, Chopper terlihat mulai kelelahan. Selain itu terlihat di bagian punggung dari Chopper dan beberapa samurai yang lain tertancap anak panah. Sudah pasti panah tersebut berasal dari Perorinsi Permensugus yang beraninya mencolok musuh dari belakang menggunakan anak panahnya. Chopper tak memiliki sisa waktu yang banyak dalam wujud Monster Point-nya. Dia bergumam dalam hati jika dia hanya memiliki sisa waktu 10 menit saja. Chopper pun sangat menyesal karena dirinya tak mampu melukai Queen sedikitpun. Meskipun durasi Monster Point-nya sudah dimodifikasi sehingga menjadi lebih lama. Kemudian terjadi sedikit flashback mengenai Chopper pada saat di atas kapal Sunny Go dengan Caesar Clown. Caesar sempat mengecek rumble ball milik Chopper dan dia pun tertawa. Karena hal tersebut hanya mampu mengubah Chopper dalam waktu 3 menit saja. Caesar pun menawarkan sesuatu pada Chopper. Dia berkata jika Chopper menggunakan formula obat kuat miliknya, maka perubahan dari rumble ball milik Chopper akan lebih kuat dan tahan lama. Yaitu bisa mencapai 30 menit. Namun semua hal itu pasti ada resikonya. Tapi kau tak akan takut akan hal itu kan? Tambah Caesar. Flashback pun berakhir. Queen menggunakan serangan baru yang dinamakan Black Coffee, Black Light Flame. Laser beam yang sama seperti saat menyerang Marco keluar dari mulut Queen. Chopper berhasil menghindari serangan Queen tersebut. Namun di sisi lain, Perospero sudah mempersiapkan banyak anak panah untuk mencolok para samurai aliansi dari belakang. Bohuang kemudian memulai pengumuman yang tadi diberintahkan oleh Kaido. Dia mengatakan jika Luffy dan para Akazayanine semuanya telah dikalahkan oleh Kaido. Dalam 2 halaman penuh, kita dapat melihat reaksi dari orang-orang yang mendengar pengumuman tersebut di seisi Onigashima. Kita dapat melihat Marco de Puyuh, Frankie, Jinbei yang sedang bertarung dengan Wowo dalam wujud manusianya, lalu Hyogoro, Nami, Otama, Usopp, Robin, Broke, Sanji, serta Zoro. Seluruh crew topi jerami tak percaya dengan pengumuman tersebut. Kaido berubah ke mode Nagasenlongnya dan terbang masuk ke dalam Onigashima melalui lubang yang dibuat oleh Big Mom dengan teknik vulgora miliknya. Big Mom tertawa mendengar pengumuman barusan, namun Kate mengatakan jika si idiot Luffy tak ada hubungan dengannya, sementara Lao terlihat gelisah dan panik setelah mendengar pengumuman tersebut. Shin kemudian kembali ke area loteng lantai 1 kastil milik Kaido. Okiku dan Kinemon sudah bertemu dengan Momonosuke serta Shinobu. Momonosuke masih terlihat dalam kondisi kesakitan, sedangkan Shinobu melihat ada kodok Meris yang memperhatikan mereka dan dia sadar jika posisi mereka sudah diketahui oleh musuh. Momonosuke mengatakan pada Kinemon jika dia harus memberitahukan sesuatu pada semua orang. Di sisi lain, Kanjuro muncul dan dia kembali berpenampilan sebagai Kozuki Oden. Shinobu sangat shock melihat penampakan Kozuki Oden, sedangkan Momonosuke menangis dan berpikir jika sosok di depannya adalah benar-benar bapaknya. Namun Okiku malah menyerang Oden dan berkata jika kau tak bisa mengelabuhiku lagi kali ini, impostor. Semuanya telah melihat trik murahanmu ini. Namun sebelum serangan fatal Okiku mengenai Kanjuro, si impostor mengatakan pada Okiku dengan menggunakan wajah Oden. Apakah kau yakin dapat melakukan hal tersebut, Okiku? Akulah orang yang mengangkat berajat kau dan Izo dulu. Apakah kau masih mengingatnya? Mendengar hal tersebut, iman Okiku goyah. Tangannya pun gemetaran dalam beberapa detik, walhasil Kanjuro berhasil menikam Okiku dengan serangan yang fatal. Okiku pun meminta maaf pada Kinemon. Maafkan aku Kinemon. Dengan melelehnya salju abadi ini, maka si Fajar sebentar lagi pasti akan datang. Kinemon marah besar dan menyembelih Kanjuro dengan satu kali tebasan. Kanjuro pun tertawa. Dia mengatakan jika skenario ini sangat pas, karena Kinemon sendiri yang menutup tirai pertunjukan. Dimana dalam panggung pertunjukan, kau adalah sahabatku yang paling intim. Dengan bergelinang air mata, Kanjuro jatuh dan rebahan di atas tanah, serta sepertinya dia benar-benar mati kali ini. Secara tiba-tiba, Kaido merangsak masuk ke dalam ruangan tersebut. Shinobu langsung membawa kabur Momonosuke, sedangkan Kinemon menghadang pergerakan Kaido menggunakan katana miliknya. Tanpa basa-basi, Kaido langsung menyerang Kinemon dengan kanebo kering miliknya, yang telah dialapisi dengan Hakiraja. Tidak diperlihatkan bagaimana nasib Kinemon, tapi salah satu pedangnya patah setelah terkena serangan dari Kaido tersebut. Momonosuke menangis melihat apa yang terjadi pada Kinemon, tetapi Shinobu berhasil membawa kabur Momonosuke dari kejaran Kaido. Pada akhir chapter, terlihat Onigashima yang akhirnya masuk ke area pulau Wano Kuni. Yap, di akhir chapter tidak ada kata-kata mutiara dari Oda Sensei. Itu artinya, minggu depan, One Piece tidak libur. Yos, nakama itulah rangkuman untuk mauan One Piece chapter 2014. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, sub indo by broth3rmax